Halo Sobat Mg Channel, di video kali ini kita akan membahas tips menjaga kesehatan ala Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suara teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahsab surat ke-33 ayat ke-21 Banyak yang mengatakan sehat itu mahal, padahal justru sehat itu murah. Sakitlah yang mahal, penting bagi kita untuk melakukan tindakan penjagaan sebelum sakit. Salah satunya dengan mencontoh apa-apa yang telah dilakukan Rasulullah S.A.W. Dua nikmat yang seringkali manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis Riwayat Bukhari nomor 6412 Seumur hidupnya, Rasulullah hanya pernah mengalami dua kali sakit. Pertama, ketika diracun oleh wanita Yahudi yang menghidangkan makanan kepada Rasulullah S.A.W. di Madinah. Kedua, ketika menjelang wafatnya. Lalu, apa saja ya tips kesehatan Rasulullah S.A.W.? Tapi sebelum itu, kita ingatin kembali nih guys. Jangan bosan-bosan ya. Like, subscribe, dan tanda notifikasinya jika diaktifkan. Biar kamu gak ketinggalan informasi menarik dari M.G. Channel. Di urutan pertama, Rasulullah S.A.W. cepat tidur dan cepat bangun. Rasulullah tidak menghancurkan umatnya untuk begadang. Hal itu yang melatari beliau tidak menyukai berbincang-bincang dan makan sesudah waktu Isya. Jika sudah waktunya tidur, maka Rasulullah akan cepat tidur. Tidur yang tepat, di malam hari kira-kira sesuai istirahat setelah sholat Isya, kurang lebih pukul 21.30. Kemudian kira-kira pukul 3 pagi, sudah bangun di pertigaan malam untuk sholat malam. Dengan demikian, waktu yang digunakan untuk tidur adalah kurang dari 8 jam. Dalam konteks ini, penggunaan waktu 24 jam dalam 1 hari 1 malam adalah sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan sepertiga lagi untuk tidur yang cukup. Durutan kedua, Rasulullah Sering Berpuasa Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Puasa luar biasa ajaib nih guys, karena dapat menyembuhkan ratusan jenis penyakit lainnya. Seperti tekanan darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit asma dan saluran pernafasan, penyakit jantung dan pengerasan arteri. Puasa menyembuhkan penyakit healthy tanpa efek samping. Menyembuhkan penyakit kulit, khususnya alergi dan al-oxmacronis. Puasa mencegah penyakit paru-paru, mencegah penyakit kanker, dan puasa dianggap senjata paling ampuh dalam dunia kedokteran. Durutan ketiga, Tidak Pemarah Nasihat Rasulullah jangan marah diulang tiga kali. Ini menunjukkan hakikat kekuatan seseorang bukanlah terletak pada jasad, tetapi pada kebersihan jiwa. Tidak mudah marah juga terbukti mengehatkan tubuh. Diurutan keempat, Jaga Kebersihan Rasulullah SAW senantiasa tampak bersih dan rapi. Setiap Kamis atau Jumat, beliau mencukur rambut halus di pipi, memotong kuku, serta memakai minyak wangi. Rasulullah juga menjaga kebersihan mulut dan kiki melalui sunnah beliau bersiwak sampai sekarang, dianut oleh umatnya. Durutan kelima, Menjaga Pola Makan Rasulullah SAW mengajurkan untuk setiap umatnya tidak makan secara berlewihan, makan makanan dengan porsi besar, atau malah menghambur-hamburkan makanan. Rasulullah SAW selalu menyarankan untuk makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ingat ya! Diurutan ke enam, Berolahraga Rasulullah pun melakukan beberapa jenis olahraga yang menunjukkan bahwa tubuh beliau tidak hanya sehat, tetapi juga kuat. Beliau pernah berlomba lari, bertanding gulak, bahkan juga memanak. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanak. Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis Riwayat Muslim Di dalam hadis lain juga dijelaskan, kamu harus belajar memanak, karena memanak itu termasuk sebaik-baik permainanmu. Hadis Riwayat Basar dan Tabrani Diurutan ke tujuh, Bersosialisasi Sebuah studi di Harvard School of Public Health menemukan bahwa pria berusia 70-an tahun yang memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami kerusakan atau penyakit jantung. Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah memiliki banyak sahabat dan senantiasa menjaga silaturahim dengan karib kerabat, serta bertentangga dengan yang baik, baik bersosialisasi juga merupakan salah satu tips menjaga kesehatan ala Rasulullah yang patut kita tiru. Dan diurutan ke-8, Berbekam Saib bin Jumir berkata dari Ib Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan dapat diperoleh dengan tiga cara, pertama dengan memiliki madu atau obat herbal, kedua dengan berbekam atau hijamah, dan ketiga dengan terapi busi panas. Dan aku tidak menghancurkan umatku untuk melakukan pengobatan dengan busi panas. Hadis Riwayat Bukhari Nah guys, itu dia 8 tips hidup sehat ala Rasulullah SAW versi every channel. Nah, semuanya ini boleh diterapkan dan insya Allah mudah semuanya. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MQ Channel berikutnya ya guys. Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah nonton video ini.